Ya guys ini ada pertanyaan dan saya rasa pertanyaan ini sering ditanyakan oleh para istri yang ingin mengajukan gugatan cerai Nah pertanyaan itu seperti ini guys Apa saya masih bisa mendapatkan nafkah madiyah, nafkah iddah, dan nafkah mut'ah kalau saya menceraikan suami saya? Baik guys sebelum saya menjawab pertanyaan ini Benar bahwa dalam perceraian di pengadilan agama itu terdapat dua istilah yaitu cerai gugat dan cerai talak Jadi jika perceraian tersebut diajukan oleh suami maka disebut permohonan cerai talak Sementara jika perceraian tersebut diajukan oleh istri itu disebut sebagai cerai gugat Nah berbicara mengenai hak istri guys Yang dicerai oleh suaminya menurut kompilasi hukum Islam Ada beberapa hak yang bisa anda dapatkan diantaranya adalah Nafkah iddah, kemudian nafkah mut'ah, nafkah madiyah, nafkah anak, dan juga termasuk berhak mendapatkan atas harta gonung ini Tapi perlu dicatat beberapa hak nafkah yang sudah saya sebutkan tadi itu Hanya berlaku bagi istri yang tidak durhaka atau nuyus terhadap suaminya Istri bisa dikatakan nuyus guys atau durhaka itu apabila dia tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri Dengan baik tentunya Dia tidak berbakti kepada suami dan tidak bisa mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya Lalu bagaimana jika perceraian tersebut terjadi karena istri yang mengajukan gugatan terhadap suaminya Seperti pertanyaan tadi guys Apakah dia masih berhak mendapatkan hak-haknya? Jawabannya bisa Jadi sebagai mantan istri, meskipun anda mengajukan gugatan cerai terhadap suami anda Di sini anda tetap memiliki hak untuk mendapatkan nafkah iddah, nafkah mut'ah, kemudian nafkah madiyah, nafkah anak Dan juga termasuk berhak untuk mendapatkan atas harta gonung ini Tentunya masih dengan syarat yang sama seperti yang sudah saya sampaikan di awal Yaitu sepanjang anda sebagai istri tidak nuyus atau tidak durhaka Oh iya guys, karena dalam kompilasi hukum Islam sendiri tidak mengatur mengenai nafkah madiyah, nafkah iddah, nafkah mut'ah Bagi istri yang mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya Maka di sini anda bisa melihatnya dalam beberapa aturan di bawah ini Yang kemudian bisa anda jadikan rujukan untuk kemudian memperjuangkan hak-hak anda sebagai seorang perempuan atau seorang istri